Halo Taurus, ini adalah General Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Dan kita akan coba lihat seperti apa 7 hari ke depan untuk love, life, single, berpasangan, dan rezeki Anda. Kita juga akan ambil jawaban dari semesta dari beberapa sumber, angel, answer, angka, huruf, zodiac, jika jawaban-jawaban Anda berbentuk itu. Baiklah, mari kita mulai. Untuk live Anda, beberapa dari Anda di sini sepertinya berada di persimpangan. Maju kena, mundur kena, maju salah, mundur juga salah, memilih A, bagaimana memilih B, memilih C, bagaimana, tampaknya semacam itu. Ini bisa jadi pergumulan dalam batin Anda karena mungkin ada trauma yang belum sembuh. Apakah semacam itu, atau rasa bersalah, atau takut jatuh ke lubang yang sama, karena mungkin situasi seperti ini pernah terjadikah? Dan mungkin bisa juga Anda salah melangkah dan menyebabkan entah bagaimana yang sampai saat ini belum Anda lupakan, dan kemudian Anda saat ini bertemulah kembali dengan case yang nyaris sama untuk beberapa dari Anda. Kita akan coba lihat sedikit lebih. Jadi, maka itu membuat Anda maju, mundur. So, between off. Oke. Di sini mengatakan, Oh, yakinkan diri Anda. But, jangan terlalu lama. Jalan apa yang akan Anda lakukan, pilih atau semacam lainnya. Yakinkan diri Anda, mampukah, tidakkah, baikkah, tidakkah, yakinkan. But, jangan terlalu lama. Karena jika terlalu lama, itu bisa akan terlepaskan dari Anda. Diambil orang, terbang melayang, hilang dari hadapan Anda. Ya, apapun yang dimaksudkan. Jika memang berniat menangkapnya, but jika Anda memang tidak berniat untuk menangkapnya, maka lepaskan saja. Tidak perlu memperlama diri Anda di persimpangan Anda. So, Kita berpindah untuk Asmara Single. Oke. Sepertinya di sini ada orang yang sebenarnya ada rasa ketertarikan pada Anda, atau vice versa. Tapi, ya, di sini juga menyangkut dengan maju-mundur. Ada pengalaman di masa lalu, Ten of One di sini. Yang membuat Anda berpikir lebih. Jika mungkin menerima dia bagaimana, menolaknya Anda suka, atau vice versa. Anda mengatakan bagaimana, melepaskannya saja Anda suka. Tampaknya semacam itu. So, masukkan untuk Anda ada di sini. Oke. Ya, ada yang mencari tahu, ada ketertarikan intinya di sini. But, sesuatu masih menahan rasa itu untuk dimunculkan kepada si dia. Baiklah. Kita berpindah untuk Asmara berpasangan. The Sun dan Sorry to say, mungkin untuk beberapa dari Anda di sini ada yang sangat berpikir kenapa hingga saat ini pernikahan sudah lama, belum juga mendapatkan karunia. Buah hati. So, dekatkan diri kepada semesta atau iman. Mungkin memang belum waktunya. Mungkin perlu usaha lebih. Apakah semacam itu? Memperbaiki ini, memperbaiki itu, menjaga kesehatan. Memperbaiki pola makan, pola hidup, pola tidur, pola hidup berpasangan. Mungkin stres, mungkin gangguan-gangguan kecemasan, mungkin semacam itu. Ke dokter. Masukkan untuk Anda jika memang resonate dengan apa yang saya sampaikan. Oke. Ya, ini untuk yang menikah. But, entahlah. Baiklah. So, untuk beberapa dari Anda lainnya, di sini ada jiwa baru, berbeda kutub di sini. Untuk Anda-Anda yang hidup berpasangan lainnya, di sini mungkin ada kelahiran, jiwa baru hadir di tengah kalian. Ya, ini tampaknya semacam itu. Dan jika memang sesar yang disarankan oleh dokter Anda, ahli kesehatan, ya, mungkin itu adalah yang terbaik untuk Anda, terus lakukan untuk kebaikan Anda, dan semua pihak, dan buah hati Anda, khususnya. Oke, mungkin semacam itu, kah? Jika memang normal, ya, normal. Jika memang harus menggunakan sesar, maka itu mungkin yang terbaik untuk kalian. Baiklah. Untuk beberapa dari Anda lainnya, ini sepertinya ada yang sedang overthinking, di luar masalah kehamilan. Ini berbeda cerita lagi. Ada yang overthinking di sini. Mungkin perlu Anda katakan, apa yang ada di dalam isi hati Anda, daripada hanya Anda pendam sendiri, dan semakin membesar tanda tanya Anda, dan mungkin bisa menjadi masalah, mungkin di kemudian hari, lebih baik mungkin dikomunikasikan. Ya, perlu menjadi sorotan, mungkin untuk tujuh hari ke depan, untuk sekalian Anda. Dalam hidup berpasangan Anda. Ya. Baiklah. Kita berpindah untuk urusan rezeki Anda. Oke. So. Ya. Di sini sepertinya banyak hal akan hadir kepada Anda. Pilihlah dengan bijak segala sesuatu yang akan hadir pada Anda tersebut berhubungan dengan keuangan bisnis rezeki karir Anda. Berbentuk kesempatan, berbentuk pilihan, berbentuk apapun yang ditawarkan, mungkin semua tampak baik, semua tampak positif. Sesuaikan dengan diri Anda, atau kemampuan Anda. Cari lebih, gali lebih, lihat dengan cermat, barulah putuskan. Dan di sini mungkin sebagai rambu-rambu, ada ten of sword di situ. Jika Anda mungkin gegabah dalam langkah Anda, akan benar-benar merugikan diri Anda, dan itu sulit untuk diperbaiki. Kerugian itu sulit untuk diperbaiki. Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya men-suffel kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda, dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Abundance, kelimpahan, jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda. Berafirmasi positif, datang hal positif, demikian juga sebaliknya. Mungkin entahlah saya menangkap itu, dan just saya katakan saja. Abundance, kelimpahan, kesuksesan. Baiklah, kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, angka belakang, umur, tanggal, bulan, pelahiran, penjumlahan. Angka keberuntungan, harap disesuaikan dengan yang Anda maksudkan. Baiklah, kita akan lihat berapa saja yang berjatuhan di sini. 76, 57, 96, 44. Ya, Anda mendapatkan support dari semesta. 45, ada kemajuan bisa terjadi. Jangan masuk dalam konflik yang sepatutnya tidak Anda ikut masuk. 10, 17, beberapa yang Anda perlu melakukan sebuah perubahan yang cukup signifikan, dengan situasi Anda yang mungkin Anda rasa stuck. Lakukan sebuah perubahan yang cukup signifikan, perombakan besar-besaran, apakah semacam itu juga memang itu yang diperlukan. 41, 84, 56, 31, 51, 78, 82. Banyak yang hadir tampaknya dalam hidup Anda di sini, di mana ini lebih memang ke urusan life Anda, rejeki Anda. Soal cinta, hanya apa ya, soal cinta seperti yang tadi saya sampaikan sebagai rambu-rambu untuk Anda. Dan di sini yang hadir bukan orang-orang dalam bentuk cinta, urusan hati, tapi lebih ke life, dan urusan rejeki. Baiklah, kita berpindah untuk huruf, jika jawaban Anda berbentuk huruf. nama-nama apakah kode singkatan instansi tujuan kampus perkuliahan tempat asal, tempat tujuan, apapun, jika jawaban Anda berbentuk huruf, inilah dia. V, I, R, K, W, Ki, S, D. Kita berpindah untuk sodiak, jika jawaban Anda berbentuk sodiak. Siapa saja di sini. Bisa Anda kombinasikan antara sodiak sebagai jawaban Anda dan sodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda. Oke, dan ini adalah sodiak sebagai jawaban Anda. Banyak sekali. Pisces, Taurus, Aquarius, Leo, Gemini, Sagittarius, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, yang dobel tersebut, perlu menjadi sorotan lebih untuk Anda atau mereka sedang menyoroti Anda. Dan ini adalah sodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda membawa kabar baik, kehangatan hati, dan hal baik-baik lainnya. Hanya dua di sini, Taurus dan Gemini. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.